Mutiara Hikmah Oficial Menyingkap Hikmah di Balik Sunnah Salurkan donasi terbaik Anda Untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Oficial Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang Insya Allah 2024 berangkat Gratis keberangkatan umroh sebelum haji Dibersamai oleh Ustaz Hanan Yasir Dan juga Ustazah Imro'atul Azizah Buruan daftar sekarang juga Sebelum harga naik Apa itu pembatal kuasa? Jadi kalau kita tadi belajar tentang kuasa itu Artinya menahan diri secara bahasa Dan secara istilahan artinya adalah Menahan diri dari sesuatu yang membatalkan Membatalkan kuasa Berarti kita harus belajar apa saja yang membatalkan kuasa Agar kita bisa menahan diri Tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang membatalkan puasa Kapan waktunya teman-teman menahan diri dari membatalkan puasa? Dari mulai terbit fajar Maksudnya adalah fajar sadiq Fajar itu ada dua Ada fajar kadib, ada fajar sadiq Fajar sadiq itu adalah Fajar yang menandakan masuknya salat subuh Menandakan masuknya ibadah salat subuh dimulai Itu namanya fajar sadiq Dan kita menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa dari dimulainya masuk waktu subuh Sampai tenggelamnya mata hari Dengan niat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ada tiga poin diingat Yang pertama Poin yang pertama Agar lebih mudah untuk kita pelajari Bahwa ibadah puasa ini Secara istilahan ada tiga poin Yang pertama Menahan diri dari sesuatu yang membatalkan ibadah puasa itu sendiri Poin yang kedua dimulai dari Masuknya waktu salat subuh sampai terbenamnya mata hari Poin ketiga adalah Adanya niat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga Dengan kita membahas secara terperinci Tiga poin ini Kita semuanya diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada tiga poin besar Kalau ada orang Dia menahan diri Dari sesuatu yang membatalkan puasa Tapi enggak niat Kira-kira apakah dihitung puasa Betul Kalau ada orang niat pengen puasa Tapi tetap Melakukan hal-hal yang membatalkan puasa Apakah dihitung puasa Betul Ya Tiga poin ini harus benar-benar kita ingat-ingat Ya Baik Dan puasa dibagi menjadi dua ibu-ibu Ada yang kedua adalah puasa sunnah Puasa wajib itu seperti apa Puasa Ramadan adalah puasa wajib Puasa nadar itu adalah puasa wajib Puasa kafarah itu juga adalah wajib Jadi bukan hanya puasa Ramadan saja Tapi ada beberapa puasa yang memang wajib untuk kita tunaikan Dan dinamakan wajib berarti kalau kita meninggalkan Kita berdosa Ketika kita melakukan maka kita mendapatkan pahala Ada beberapa tadi? Ada berapa macam? Puasa wajib tiga Puasa Ramadan yang nanti insya Allah kita akan jumpai bersama Yang kedua puasa nadar Puasa nadar itu misalnya ibu-ibu nih Misal contoh Anak-anaknya mau ujian Contoh Misal Kemudian ujian anak kita SMA Terus kita bilang ke anak kita Nak Kalau kamu mau bernadar Bernadar aja kepada Allah Nadar kalau kamu lulus ujian Kamu kuasa dua hari Maka Allah Azza wa Jalla Mengabulkan doa anak tersebut dan doa ibunya Anaknya lulus ujian Maka anaknya wajib untuk puasa nadar tersebut selama dua hari Itu yang dinamakan dengan puasa nadar Yang ketiga adalah puasa kafarah Apa itu puasa kafarah? Puasa yang dilakukan oleh orang-orang yang terkena kafarah Contoh misalnya apa? Ada suami istri melakukan hubungan biologis di siang hari Maka dia terkena tuh Kewajiban puasa kafarah Apa diantaranya? Puasa dua bulan berturut-turut Ya mutacabi'in Dua bulan berturut-turut ini berat apa berat bu? Berat Maka itu yang dinamakan dengan puasa kafarah Yang kedua Puasa sunnah Puasa sunnah itu adalah puasa yang kita kalau Melakukan mendapatkan pahala Kalau tidak melakukan maka tidak apa? Apa Contohnya apa? Puasa senen kamis Puasa tiga hari setiap bulan Ya atau biasa kita sebut dengan ayyamul bid Atau apalagi misalnya yang biasa dilakukan puasa daud Puasa daud itu puasa sehari Puasa sehari Buka puasa Ya Maka ini dinamakan dengan puasa daud Dan masih banyak puasa-puasa sunnah yang tidak saya sebutkan disini Baik Kemudian hikmahnya apa sih ibu-ibu? Nah ini penting nih Kita itu kadang ya bu Hanya mengetahui Puasa Ramadan adalah kewajiban Tapi kita belum belajar hikmahnya itu apa Padahal hikmah itu ketika diketahui oleh seorang hamba Maka atas izin Allah Hamba tersebut akan lebih termotivasi untuk melakukan ibadah Yang Allah Azza wa Jalla perintahkan Nah diantara hikmah puasa yang mungkin Banyak belum diketahui oleh para hamba Allah Dan walillahilham Hari ini kita belajar bersama Semoga ini menjadi bekal untuk kita Dan kita berikan kepada anak-anak kita Agar anak-anak kita lebih semangat Ya ternyata Puasa Ramadan itu ada hikmahnya Ternyata ibadah puasa itu ada hikmahnya Di antara hikmahnya yang pertama ibu-ibu Yang pertama adalah Di antaranya menangkal godaan Syaiton dan rayuan syahwat Nah ini benar nih Syaiton itu akan menggoda anak bani Adam Ya setiap waktu Maka di antara solusi yang Rasulullah s.a.w. berikan adalah Beribadah puasa Dan beliau pernah menyebutkan Asawmu junnatun Puasa itu seperti perisai Maksudnya untuk bisa menahan sesuatu Dari apa? Min adabillah Dari adabnya Allah s.w.t Dan tentunya dari godaan Syaiton Jadi syaiton itu kalau mengganggu Orang-orang yang sedang melakukan Ibadah puasa Maka gangguannya tidak seperti Ketika orang tersebut tidak berpuasa Masya Allah ya Dan ibu-ibu tahu Yang namanya gangguan syaiton ini Pasti akan menjermuskan seorang hamba Kedalam nerakanya Allah s.w.t Yang kedua Menjadikan hati kita lebih bening Masya Allah Ini yang kita cari Jadi ini pokok-pokok semua nih ibu-ibu Kalau kita pengen selamat dunia akhirat Maka mari kita tata hati kita Kalau kita pengen selamat dunia akhirat Mari kita jauhi godaan syaiton Karena syaiton itu Di antara tujuan utama Menggoda anak bani Adam Untuk menyesatkan manusia Jauh dari Allah s.w.t Apa hubungannya puasa dengan kejernihan hati Ternyata begini kata Imam Ibnul Qayyim Beliau mengatakan Bahwa ketika seseorang beribadah puasa Maka dia akan bisa merasakan Laparnya orang-orang miskin Yang tidak mendapatkan makanan Pada hari itu Dan ketika dia beribadah puasa Dengan tidak banyak memakan Sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulutnya Kata Imam Ibnul Qayyim Maka ini membuat hatinya semakin jernih Karena yang bisa mengeraskan hati ya akhwat Adalah ketika seorang hamba banyak makan Tuh hati-hati itu Ketika seorang hamba banyak makan Maka secara tidak langsung Tidak disadari membuat hatinya keras Berarti solusinya apa? Solusinya tidak banyak Makan Daripada hanya diet saja ya ibu-ibu Diet itu kan cuma manfaatnya Mendapatkan kesehatan semata Lebih baik puasa Puasa dapat dua Dapat dua keutamaan Keutamaan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk memasuki syurganya Mendapatkan rida Allah Dan yang kedua Kita mendapatkan sehat Ya masya Allah Baik Kemudian diantara hikmah puasa Masya Allah Diantaranya adalah Melatih kita untuk bersabar Ya betul Misal contohnya Ada orang Ngajak Bertengkar Ya Maka kata Rasulullah s.a.w. Kalau ada diantara kalian Yang sedang berpuasa Kemudian Diantara kalian Ada yang mengajak debat Atau mengajak bertengkar Maka katakan kepada mereka In nisaimun Sesungguhnya saya sedang berpuasa Dan ini secara tidak langsung Melatih kesabaran Ya Melatih kesabaran Untuk tidak Mengikuti Apa yang diinginkan oleh orang lain Agar bisa bertengkar Ya Dan ibu-ibu tahu Yang namanya sabar Diantaranya ketika kita melakukan Ibadah puasa adalah Misalnya nih ibu-ibu Di depan ibu-ibu Ada makanan favorit Yang Kayaknya enak banget gitu ya Atau misalnya ibu-ibu lewat Lewat rumah makan Yang aromanya tercium Begitu tajam Pas lagi puasa Itu kalau gak sabar Bisa buka Enggak di tengah jalan Pasti Ah Aromanya kok enak banget ya Apalagi nanti Misalnya Pas mau Mendekati Atau menjelang Berbuka puasa Tayangan-tayangan Yang mundar-mandir Di hp kita itu Biasanya makanan semua Ya Nah ini Melatih untuk sabar Ya Sabar Nanti nunggu Setelah matahari terbenam Baru kita buka Puasa Dan ini benar-benar Godaan dari syeton Kadang tuh kita Kalau pas Lagi puasa Ibu-ibu Semuanya pengen Dipengeni Ini mau Ini mau Ini mau Tapi giliran Sudah buka puasa Kira-kira yang tadi Siang dipengeni Itu kemakan Atau enggak bu Tidak Ya hilang Sudah Masya Allah Dan secara tidak langsung Berarti melatih Kesabaran Baik Yang keempat Adalah Melatih Kita Untuk menjadi Pribadi yang amanah Masya Allah Jadi Masya Allah Hikmahnya luar biasa Maksudnya bagaimana Apa Kaitannya Sifat amanah Dengan orang Yang beribadah Kuasa Kaitannya Ibu-ibu Kalau ada orang Yang dia Tidak amanah Ya Maka bisa saja Habis pulang Kajian Misalnya ya Matahari Teriknya luar biasa Di luar Ya Dia Sampai di rumah Enggak ada orang Hanya dia saja Kalau tidak amanah Minum 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 Ya Dan Ketika kita tahu Ada Allah yang melihat Ketika kita tahu Ada sifat amanah Yang harus kita tunaikan Maka Kita akan Bersabar Untuk menjadi Pribadi yang amanah Dengan tidak Berhianat kepada Allah Tidak berbuka Di tengah jalan Dan menunggu Sampai waktunya Tiba untuk berbuka Dan ini Secara tidak langsung Melatih pribadi kita Untuk menjadi orang Yang lebih Amanah Baik Kemudian yang kelima Ibu-ibu Di antaranya adalah Melatih Diri kita Menjadi pribadi Yang disiplin Wah Masya Allah nih Bagi teman-teman Yang Kayaknya sulit Untuk Memiliki Sifat Disiplin Bisa dimulai Dari beribadah puasa Dan kaitannya apa Dengan ibadah puasa itu sendiri Kaitannya begini Biasanya kan Kalau misalnya Orang Berpuasa itu Dia sudah mulai Bisa mengatur waktu Waktunya Sahur Bangun Sahur Waktunya Buka puasa Buka Puasa Waktunya Waktunya Salat Tarawih Maka Salat Tarawih Dan ada Nggak orang Sahur Tapi Nggak Disiplin Sahurnya setelah Terbit matahari Pas dia puasa Kan Nggak ada Dia tahu Waktu sahur itu Sebelum Masuk Waktu Salat Subuh Dan dia Akhirnya Nggak Biasa Bangun Biasanya Kalau bangun Mepet Subuh Karena tahu Sahur itu Dilakukan Sebelum Salat Subuh Sebelum Adhan Berkumandang Maka dia bangun Mencoba dirinya Untuk bangun Untuk lebih Awal Dan ini Nanti akan Menjadi terbiasa Di dalam hari-harinya Masya Allah Baik Kemudian Ibu-ibu yang saya cintai Karena Allah Di antara Hikmah puasa Masya Allah Berarti ini Sangat bagus nih Terutama untuk Anak-anak Yang kalau Dibangunkan Salat Subuh itu Lumayan Lumayan Butuh perjuangan Anak-anak Anak-anak muda Terutama yang sudah balik Kalau anak-anak yang belum balik Kita tidak Langsung dipukul Tidak boleh kita memukul Anak-anak yang memang Belum usia 10 tahun Yang masih usia-usia 7 tahun Nggak apa-apa Dilatih Kalau memang Belum disiplin Kadang salat Kadang tidak Nggak apa-apa Nggak perlu kita pukul Tapi kalau sudah balik Sudah harus ditegakkan Selat subuh dibangunkan Dan semoga dengan ibadah puasa ini Membuat mereka Menjadi pribadi yang lebih Awal untuk bisa bangun di Pagi hari Dalam beribadah Sahur Di bulan Ramadan Baik kemudian Di antara hikmahnya adalah Menjadikan kita Pribadi yang lebih Bersyukur Masya Allah Dan kita ini Ibu-ibu Begini loh Kenikmatan dunia itu Adalah kenikmatan Yang kalau kita Sering jumpai Maka itu akan Terasa jenuh Kita tidak lagi Memiliki rasa Untuk kita syukuri Kapan kenikmatan Dunia itu Teman-teman Kita benar-benar Merasakan Bersyukur kepada Allah Kira-kira kapan Ketika nikmat tersebut Dicabut sebentar oleh Allah Iya gak Iya Maka dalam beribadah Puasa Di antara hikmahnya Kenapa kita itu Menjadi pribadi Yang melatih kita Untuk menjadi pribadi Yang lebih bersyukur Sekecil apapun nikmat Yang Allah Azza wa Jalla Berikan Di antara hikmahnya Misalnya Kita Di dalam Beribadah puasa Kalau ibadah puasanya Benar ya bu Sesuai dengan anjuran Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka kita akan Mencoba Untuk Meminimalisir Atau Kita mencoba Untuk Menjalankan Ibadah puasa Dengan Makan Atau pola makan Yang sehat Yang biasanya mungkin Makannya daging-dagingan Gak pernah makan Tempe Gak pernah makan Kurma Ya Karena sudah Memiliki pola Ya makan yang sehat Mulai Buka puasanya Dengan kurma Padahal itu kurma Kalau gak Perbulan Ramadan Gak pernah kita Lihat Ya Itu tempe Kalau gak di bulan Ramadan Mungkin tidak kita Lihat Ya Dan ibu-ibu tahu Kenikmatan dunia itu Ibu-ibu Saya pernah Yang namanya Rindu dengan tempe Kapan itu Ketika Dua tahun Kami gak jumpa Dengan tempe Ya betul Setiap Jumat Kita dapat Daging dua kilo Ya Maka itu Maka itu akan Menjadikan Akhirnya Kita akan Mengatakan Ya sudahlah Sekarang kita Ganti Makan yang lain Ya Kita Mulai Daging ini Kita serahkan Kepada orang-orang Yang ada di sekitar kita Ya Dan Mulailah Para mahasiswa Indonesia Mencari Yang namanya Makanan tempe Ya Dan ini Akan menjadikan Kita lebih Bersyukur Kepada Allah Air putih Seteguk air Putih Ketika kita Beribadah Puasa Dan kita Bisa merasakan Masuk ke dalam Kerongkongan Ibu-ibu Itu adalah Nemat yang luar biasa Mungkin buatan Ibu-ibu Kita hausnya Luar biasa Di siang hari Ya Menunggu Waktu kapan Berbuka Pas waktu Ajan berkumandang Maghidu Di depan kita Gak ada kurma Hanya ada Segelas air putih Sama gak rasanya Kita minum Segelas air putih Untuk berbuka Dengan kita Minum Segelas air putih Di hari-hari Kita biasa Beda Kita akan Lebih bersyukur Alhamdulillah Gitu ya Hausku Talah hilang Ya kan Dan ini Melatih kita Untuk lebih bersyukur Kepada Allah Azzawajal Baik Kemudian Yang ketujuh Di antaranya Ibadah puasa Menjadikan Kita Pribadi Yang lebih Tawadu Menjadikan Kita Pribadi Yang lebih Memiliki Sifat Rendah hati Misalnya Apa Bu Di bulan Ramadhan Kita itu Diminta Oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi wasallam Untuk banyak Berderma Untuk banyak Bersedekah Maka Orang-orang Kaya Yang punya Uang Yang biasanya Selain Di bulan Ramadhan Jarang Mengeluarkan Uang Jarang Bermuamalah Dengan Fakir Miskin Jarang Memberikan Makan Kepada Fakir Miskin Maka Di bulan Ramadhan Ini Dilatih Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Banyak Bermuamalah Dengan Fakir Miskin Untuk Banyak Memberi Kepada Orang-orang Yang Membutuhkan Dan Ini Menjadikan Dirinya Secara Tidak Langsung Menjadi Pribadi Yang Rendah Hati Menjadikan Dirinya Pribadi Yang Tidak Sombong Dan Ini Hikmahnya Masya Allah Hikmahnya Luar Biasa Yang Kedelapan Adalah Menjadikan Kita Pribadi Yang Lebih Sehat Jasmani Maupun Rohani Baik Ibu-ibu Saya Mau Tanya Kalau Ibu-ibu Puasa Ya Di Bulan Ramadhan Puasanya Dengan Pola Makan Yang Sehat Sahur Tidak Terlalu Kenyang Sahurnya Sahur Minimalis Ya Pakai Buah-buahan Bukannya Tidak Pakai Es Doger Tidak Pakai Gorengan Ya Bukannya Pakai Kurma Ya Misal Makannya Diatur Ya Maka Kira-kira Nanti Setelah Ramadan Selesai Itu Timbangan Ke kanan Apa Ke kiri Rata-rata Begitu Kan Apa Ada yang Puasa Tapi Tambah Gemuk Hah Ada Berarti Itu dia Bukan saya yang bilang Saya hanya bilang Berarti Ibu yang Melanjutkan Puasanya Kurang Benar Ada Makanan-makanan Yang seharusnya Tidak kita makan Kita makan Karena Hawa nafsu Yang Diinginkan Jadi yuk Bismillah Yuk Bareng-bareng Mulai hari ini Diniatkan Puasa kita Tahun ini Harus menjadi puasa Yang lebih sehat Kalau ibu-ibu Pas sahur Kemarin Makan nasi Dua piring Atau makan Nasi Satu piring Misal Padahal Keadaan Tubuh kita Baru Misalnya Baru saja Karena habis Kiamulain Habis sholat Tarawih Kemudian tidur Baru bangun Dari tidur Langsung Dikasih nasi Maka Mulai Kita Dalam keadaan Perut kosong Yang masuk Ke dalam tubuh Kita Buah-buahan Kemudian Nanti Buka puasanya Ibu-ibu Jangan mencari Yang aneh-aneh Ini nih Ibu-ibu nih Segala ada Di depan Meja Ya kolak Ya kan Apa lagi Es dawud Kata ustadah ini Apa lagi Es doker Belum lagi Ini nih Warga Indonesia Raya tuh Kayaknya Kalau gak ada Gorengan Kurang afdal Padahal Yang namanya Gorengan Dicampur dengan Sesuatu yang Dingin Akan menjadi Lemak Di dalam tubuh Ya Dan ini Kita mendolimi Tubuh kita Ibu-ibu Jadi gimana Yang harus kita Mulai makan Adalah Kurma Kalau gak punya Kurma Air Putih Kalau ada Air zam-zam Boleh diminum Ya air zam-zam Diminum Dengan niat Ya Allah Berikanlah saya Dengan minum Air zam-zam Ini kenyang Sampai nanti Sahur Bu Yakinlah Kalau minum Air zam-zam Dengan niat Seperti itu Maka Allah Akan kenyangkan Perutnya Sampai sahur Ya Dan semoga Nanti Kita semuanya Ibu-ibu yang hadir Semoga Allah Mudahkan Untuk beribadah Puasa Dengan mengambil Air zam-zam Langsung dari sumbernya Amin Masya Allah Baik Ini Masya Allah Ibu-ibu Di antara Keajaiban Air zam-zam itu Maka ketika Diminum Sesuai dengan Niatnya Kalau ibu-ibu niat Ya Allah Saya pengen minum ini Biar lebih Kuat untuk beribadah Kepada Allah Tidak ngantuk Ketika salat Tarawih Maka insya Allah Atas izin Allah Tidak ngantuk Dan dikenyangkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena air zam-zam itu Sebenarnya adalah Makanan dan minuman Ya Masya Allah Baik Siap Ibu-ibu Yakin Ya Malah lebih hemat Kata suaminya Biasanya Ramadan Tahun lalu Ya Kebutuhan Untuk bulan Ramadan Lebih banyak Daripada Bulan-bulan yang lainnya Sekarang kok minimalis Ya Karena sudah ngaji Ya Jadi Kurma aja Buka puasanya Ya Tidak nengok Yang kanan Tidak nengok Yang kiri Dan diantara Kebiasaan kita Ibu-ibu Diantara Kebiasaan kita itu Kita mengumpulkan Makanan Ya Dan harapannya Semua bisa dimakan Padahal Perut kita itu Terbatas Baru sebentar saja Kita sudah mulai Kenyang Jadi yuk Bismillah Daripada uangnya Kita belikan macam-macam Lebih baik Kita berikan makanan Untuk orang yang Berbuka Puasa Masya Allah Saya itu merasakan Ini ya bu Masya Allah Begitu Nikmatnya puasa itu Ketika Misalnya kita Berbuka puasa Dengan tiga kurma saja Sama air minum Itu sudah kenyang Sebenarnya Tiga Tiga kurma Ibu-ibu biasanya Kalau buka puasa Berapa kurma? Satu Kurmanya jangan yang Jangan yang manis Kan ada kurma Kayak kurma-kurma Yang apa tuh Yang model-model Kurma yang seger itu ya Ah Itu enak itu Tiga atau tujuh Bisa masuk Ya Tujuh Alhamdulillah Baik Ibu-ibu Kalau makan kurma Kurmanya yang manis Ya sudah mulai enak Jadi minta Sama Allah Ya Allah Mudahkanlah hamba Untuk bisa beli kurma Yang terbaik Untuk Hamba buka Di bulan Ramadhan Baik yang terakhir Ibu-ibu Adalah Di antara Hikmah puasa Membiasakan Diri kita Untuk Memperbanyak Berzikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan zikir ini Cakupannya luas Bisa Membaca Al-Quran Bisa Mengingat Allah Ya dikala Misalnya kita sendirian Bisa Mengingat Perintah-perintahnya Allah Maka ini semuanya Adalah Ber Berzikir Baik Ini diantara Hikmah Kita Ber Puasa Dan tujuan Ibadah puasa Itu sendiri Ibu-ibu Sebenarnya Apa sih Tujuannya Tujuannya Menjadikan kita Hamba Allah Yang Lebih bertakwa Itu tujuan Goalsnya Kita Menjadi Pribadi Yang lebih bertakwa Allah Subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Dalam surah Al-Baqarah Ibu-ibu Boleh buka Silahkan Ayat 183 Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala A'udhu billahi minasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal ladhina amanu Kutiba alikum musyiam Kama kutiba ala ladhina min kablikum La'allakum Tattakun Wahai orang-orang yang beriman Telah diwajibkan Untuk kalian Beribadah puasa Agar kalian menjadi Pribadi yang lebih bertakwa Masya Allah Dan ibadah puasa Di bulan Ramadan itu Menjadi madrosah Melatih diri kita Untuk lebih dekat Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Ibu-ibu pernah gak Ikut sebuah Pelatihan Pelatihan Kursus Dalam waktu yang Singkat Misalnya satu bulan Setengah bulan Itu kira-kira bu Kalau kita ikut pelatihan Dalam waktu yang singkat Biasanya kita Benar-benar gak sih Ibu-ibu Ketika mengikuti Pelatihan itu Benar-benar kita ikuti Secara totalitas Atau setengah-setengah Setengah totalitas Kenapa? Karena kita tahu Waktunya cuma sebentar Maka ketika kita tahu Bahwa Ramadan ini Waktunya hanya sebentar Seharusnya Benar-benar kita Maksimalkan Ibadah Ramadan ini Menjadi Ibadah yang lebih Berkualitas Nanti ada Ada rasa Gini loh bu Baru masuk Bulan Ramadan Perasaan baru Kemarin sudah Mau keluar lagi Sekarang Kita kemarin baru Perasaan masuk Bulan Syaban Sekarang kita Sudah berada Di pertengahan Atau Setengah dari Akhir bulan Syaban Ya waktu itu Akan terus Bergulir Dan kalau kita Tidak menyibukkan diri Dengan halal yang Bermanfaat Di bulan Ramadan Maka kita jauh dari Yang namanya Manusia bertakwa Kepada Allah Jadi pesan saya Untuk diri saya Terutama Dan ibu-ibu semuanya Yuk gunakan Beribadah puasa Di bulan Ramadan ini Menjadi Sesuatu yang lebih Mendekatkan diri kita Kepada Allah Libur dulu Sebentar Untuk hal-hal Yang tidak ada Manfaatnya Ya Masya Allah Dan ini menjadi Ujian tersendiri Bagi hamba-hamba Allah Minta sama Allah Ya Allah Kalaupun ada pedagang Ya minta sama Allah Ya Allah Ya berikanlah Kepada hamba Kemudahan Sebelum bulan Ramadan ini Dilariskan dagangannya Sehingga nanti Bulan Ramadan Hamba istirahat sejenak Kami itu ada Saya pernah cerita Enggak Di daerah gedong kuning Waktu Kami masih Tinggal di sana Itu ada Satu kedai Apa itu Kayak Toko makanan Atau warung makanan Yang setiap hari Ramih sekali Kalau mau beli Makanan disitu Kita harus antri Ya Dan kalau Bulan Ramadan Total tutup Dari awal Sampai akhir Tidak buka Libur Pernah saya tanya Ke pedagang tersebut Setelah Setelah Ramadan selesai Di bulan Sya Allah Saya tanya Kemarin Libur Oh iya mbak Kita itu Sudahlah Saya Kita itu Bersyukur sama Allah Sebelas bulan Kita dikasih Rizki sama Allah Satu bulan ini Pengen Lebih Mendekatkan diri Kepada Allah Masya Allah Padahal itu Ibu-ibu tahu Orang-orang yang ada Disitu tuh Orang-orang yang Menurut pandangan kita itu Orang-orang yang Yang apa ya Yang biasa-biasa saja Tapi mereka Sudah punya pikiran Untuk lebih bersyukur Kepada Allah Libur satu bulan itu Masya Allah Ya Dan ini ujian Ibu-ibu Kadang ada loh Ibu-ibu yang di uji Alah Allah Sudah tahu itu Bulan Ramadan Ya Malah tambah banyak Orderannya Ya Iya gak ibu-ibu Iya Yang jualan kue Yo tambah banyak Orderannya Yang jualan baju Yo tambah laris Kira-kira bu Kalau jualannya Tambah laris Waktunya habis Jadi minta sama Allah Kita itu Hidup itu bu Hidup itu tuh Gini loh Kalau kita Benar-benar Minta sama Allah Maka Allah akan beri Jadi kita mumpung Masih ada nih Setengah bulan Kita minta sama Allah Ya Allah Kalau kita sebagai pedagang Ya Allah Jadikan daganganku Itu lari Sebelum Ramadan Karena saya pengen niat Selama Ramadan Tutup sudah Pengen baca Al-Quran Kayak Imam Shafi'i Sehari dua kali hataman Masya Allah Berarti Imam Shafi'i itu Sehari 60 juz Bisa dibayangin gak Gimana ngaturnya Gitu kan ya Dua hataman Berarti berapa juz 60 juz Kita aja kadang Misalnya Ada diantara kita Yang satu bulan Baru dua hataman Imam Shafi'i Sehari dua kali Hataman Masya Allah Semoga Allah Mudahkan kita Untuk memperbanyak Membaca Al-Quran Di bulan Ramadan Baik Kemudian Ibu-ibu Yang saya cintai Karena Allah Di antara Yang perlu kita Ketahui Setelah kita Mengetahui Hikmahnya Setelah kita Mengetahui Tujuan Kuasa itu sendiri Kemudian Yang perlu kita Pelajari adalah Keutamaannya Wah ini penting Banget nih Yang gak kalah penting Nanti fikinya Insya Allah Saya akan Paparkan setelah ini Apa sih Keutamaan Ibadah puasa Ramadan itu Di antaranya Adalah Bisa menghapuskan Dosa Seorang hamba Masya Allah Dan kita itu Pengen banget Dosa-dosa kita Dihapus oleh Allah Subhanahu Wata'ala Masya Allah Rasulullah S.A.W. bersabda Barang siapa Yang dia beribadah Puasa Imanan Wahtisaban Barang siapa Yang dia beribadah Puasa Ramadhan Iman Iman itu Maksudnya apa Bu Dengan Benar-benar Yakin kepada Allah Kata para ulama Iman juga Termasuk Dengan berilmu Wahtisaban Dan mengharapkan Ridha Allah Mengharapkan Syurganya Allah Maka Allah Akan Menghapuskan Dosa-dosa Yang pernah Ia lakukan Sebelumnya Allahu Akbar Pengen Dabuk kita Jumpa Sama Allah Dosa kita Sudah didelet Sama Allah Saya pengen Ibu-ibu pengen Pengen Maka kalau pengen Yuk beribadah Puasa Di bulan Ramadhan Tapi syaratnya itu Imanan Wahtisaban Yang kedua Ternyata Ibadah Puasa Terutama Di bulan Ramadhan Bisa Menjauhkan Seorang Hambak Dari nerakannya Allah Subhanahu Wata'ala Apa kata Rasulullah S.A.W. Makin Abdin Yasumu Yawman Fisabilillah Illa Ba'ad Allahu Bidhalikal Yawm Wajahu Anil Nari Sab'ina Kharifan Barang Siapa Yang dia Berpuasa Sehari Saja Dengan Niat Karena Allah Subhanahu Wata'ala Puasanya Untuk Allah Maka Allah Akan Menjauhkan Wajahnya Dengan Sehari Itu Dari Neraka Sejauh 70 Tahun Ya Allah Bu Puasanya Sehari Bonusnya Luar Biasa Kita Kita Tidak 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 Api Neraka Bu Ibu Ibu Nyetrika Tangannya Kena Gosokan Atau Ibu Ibu Masak Kena Api Sudah Meleleh Sudah Melepuh Itu Kira-kira Kuat Pembuatan Tangan Kita Bukan Bagaimana Ketika Kulit Kita Wali Yadubillah Dipakar Di atas Api Neraka Tidak Kita Berdoa Kepada Allah Agar Allah Menjauhkan Kita Dari Panasnya Api Neraka Dan Puasa Satu Hari Bisa Menjauhkan Seorang Hamba Berapa Lamanya Selama 70 Tahun Dari Api Neraka Kemudian Yang ketiga Diantara Ibadah Yang Bisa Mendatangkan Syafaat Atas Izin Allah Adalah Puasa Itu Sendiri Masya Allah Orang-orang Yang Gemar Beribadah Puasa Itu Maka Besok Puasa Ini Akan Berkata Kepada Allah Memang Bisa Puasa Berkata Kepada Allah Bisa Rasulullah Yang Bersabda Jadi Puasa Itu Nanti Akan Berkata Kepada Allah Wahai Rabbku Fulana Yang Dulu Waktu Di Dunia Menahan Dirinya Untuk Tidak Makan Dan Minum Dalam Rangka Berpuasa Karena Mengharap Ridhamu Maka Wahai Rabbku Izinkan Pada Hari Ini Saya Memberikan Syafaat Kepada Fulana Tersebut Untuk Bisa Memasuki Syurgamu Masya Allah Keren Keren Tak Masya Allah Besok Kita Bangun Dari Kubur Itu Semua Mencari Syafaat Mencari Sesuatu Yang Memudahkan Dirinya Masuk Kedalam Surganya Allah Subhanahu Maka Busro Kabar Gembira Bagi Orang Yang Biasa Di Dunia Diringankan Oleh Allah Untuk Beribadah Puasa Besok Puasa Yang Akan Membelanya Besok Puasa Yang Akan Memberikan Syafaatnya Atas Izin Allah Subhanahu Wata'ala Dan Ini Hanya Diberikan Allah Subhanahu Wata'ala Kepada Hamba Hambanya Yang Allah Izinkan Kemudian Yang Ketiga Diantara Keutamaan Ibadah Puasa Teman Teman Diantaranya Adalah Allah Menyiapkan Satu Pintu Di Dalam Syurga Yang Bernama Ar-rayyan Subhanallah Dan Pintu Ini Adalah Pintu Yang khusus Allah Azza Wajalla Berikan Kepada Orang-orang Yang Ketika Di Dunia Dia Rajin Beribadah Puasa Dan Pintu Tersebut Adalah Pintu Ar-rayyan Rasulullah Rasulullah Mengatakan Di Dalam Syurga Itu Ada Pintu Yang Dinamakan Dengan Pintu Ar-rayyan Dan Pintu Sebut Hanya Akan Dimasuki Oleh Orang-orang Yang Dia Rajin Beribadah Puasa Baik Itu Puasa Ramadan Maupun Puasa Yang Lainnya Dan Dia Akan Berkata Pintu Itu Akan Berkata Mana Orang-orang Yang Gemar Berpuasa Mana Orang-orang Yang Gemar Berpuasa Dan Memerintahkan Orang-orang Yang Gemar Berpuasa Untuk Memasuki Surganya Allah Dari Pintu Ar-rayyan Masya Allah Luar biasa Masya Allah Dan Ibu-ibu Tahu Di antara Keutamaan Ibadah Puasa Ramadan Ini Bagi Kita Seorang Wanita Kalau Kita Benar-benar Puasa Ramadan Karena Allah Maka Kita Akan Bisa Memasuki Yang Lebih Keren Lagi Memasuki Pintu Surga Allah Sesuai Dengan Kehendak Kita Syaratnya Apa Syaratnya Puasa Di Bulan Ramadan Syarat Yang Kedua Jaga Salat Lima Waktu Syarat Yang Ketiga Tahati Suami Kita Syarat Yang Keempat Menjadi Wanita Yang Mampu Menjaga Dirinya Empat Kriteria Itu Dimiliki Oleh Seorang Wanita Muslimah Maka Ia Akan Mendapatkan Bonus Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masuk Dari Pintu Syurga Manapun Yang Ia Kehendaki Allahu Akbar Semoga Kita Termasuk Di Dalamnya Amin Berat Loh bu Kalau Kita Menjalankan Puasa Dawud Kalau Yang Belum Terbiasa Berat Empat Ini Kita Jaga Jadi Istri Salihah Jaga Salat Lima Waktu Jaga Ibadah Puasa Di Bulan Ramadhan Dan Jaga Diri Baik Baik Maka Nanti Di akhirat Allah Akan Memasukkan Diri Kita Melalui Pintu Manapun Yang Kita Kehandaki Masya Allah Dan Itu Keutamaan Ibadah Puasa Ramadhan Dan Terakhir Di antara Keutamaan Ibadah Puasa Ramadhan Di antaranya Ibadah Puasa Ramadhan Itu Dibalas Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Pahala Tanpa Batas Masya Allah Dan Ini Bukan Hanya Berlaku Untuk Puasa Ramadhan Tapi Juga Berlaku Untuk Puasa Yang Lainnya Apa Kata Rasulullah Sallam Ketika Beliau Menyebutkan Hadis Al-Qudsi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berkata Kata Rasulullah Sallam Setiap Amal Salih Bani Adam Itu Akan Diripat Gendakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebanyak 10 Sampai 700 Kali Lipat Maka Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kecuali Puasa Ketika Ditanya Wahai Rob Puasa Itu Dilipat Gandakan Berapa Maka Puasa Ini Pahalanya Dilipat Gandakan Tanpa Batas Allahu Akbar Berat Mana Bu Puasa Atau Sabar Kan Sabar Juga Pahalanya Tanpa Batas Berat Mana Bu Puasa Atau Sabar Ketika Ditimpa Ujian Ayo Berat Mana Puasa Atau Sabar Ketika Ditimpa Ujian Sabar Ketika Ditimpa Ujian Itu Berat Maka Ternyata Ada yang Lebih Ringan Kalau Kita Pengen Diberikan Pahala Tanpa Batas Diantaranya Adalah Ibadah Puasa Maka Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menguatkan Kita Untuk Beribadah Puasa Ramadhan Karena Puasa Ramadhan Ini Memiliki Banyak Sekali Keutamaan Masya Allah Baik Kemudian Setelah Kita Mengetahui Tentang Keutamaan Ibadah Puasa Terutama Puasa Ramadhan Diantaranya Adalah Adab Adab Berpuasa Nah Ini Penting Biasanya Kan Kalau Di Pembahasan Pembahasan Puasa Itu Langsung Ilmu Tentang Puasanya Itu Sendiri Tapi Ternyata Ada Adab Yang Harus Kita Ketahui Apa Diantara Adabnya Bagi Orang Yang Berpuasa Jaga Lisan Nah Ini Penting Tidak Berbicara Kotor Tidak Berdusta Tidak Ngomongin Orang Tidak Mencaci Maki Karena Kalau Dia Puasa Tapi Lisan Yang Tidak Dijaga Maka Disebutkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Orang Orang Yang Seperti Ini Allah Tidak Butuh Puasanya Rasulullah Mengatakan Apa Kata Beliau Banyak Manusia Yang Dimasukkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kedalam Neraka Karena Dua Dua Lubang Ya Kalau Ya Rasulullah Maka Para Sahabat Bertanya Ya Rasulullah Yang dimaksud Dua Lubang Itu Apa Rasulullah Mengatakan Al Farju Walfam Kemaluan Dan Mulut Artinya Adalah Lisan Jadi Masya Allah Ya Teman-teman Jaga Lisan Kalau Kita Lagi Beribadah Puasa Ada Yang Ajak Debat Maka Kita Boleh Bilang Ma'ah Hari Ini Saya Tidak Mau Melayani Debatnya Panjenengan Karena Saya Lagi Puasa Dan Ini Kata Siang Ustaz Amin Tidak Menjadikan Membatalkan Ibadah Puasa Tidak Pula Mengurangi Pahala Ketika Kita Menerangkan Bahwa Kita Sedang Berpuasa Manakala Diajak Debat Karena Rasulullah Yang Menyuruh Kita Daripada Kita Diam Aja Lawan Bicara Kita Mangkel Ini Diajak Debat Diam Mending Kita Bilang Ma'ah Saya Tidak Bisa Meladeni Panjenengan Dengan Kata-kata Kotornya Saya Lebih Baik Bersabar Diam Karena Saya Sedang Berpuasa Masya Allah Keren Orang-orang Yang Seperti Itu Baik Di antara Adab Yang Selanjutnya Adalah Menundukan Pandangan Bu Hati-hati Kalau puasa Ramadan Jaga Pandangan Kita Jangan Dibiarkan Berkeliaran Menonton Sinetron Sinetron Misalnya Kan Sebenarnya Kalau menonton Sinetron Benar-benar Pandangan Kita Liar Melihat Laki-laki Yang bukan Mahram Kita Melihat Berbagai Macam Maksiat Ataupun Di dunia Nyata Dunia Nyata Lebih Parah Lagi Kita Ketika Tidak Menundukan Pandangan Maka Bisa Jadi Ada Sesuatu Yang memang Allah Uji Bagian Dari Ujian Hidup Kita Lewatlah Seorang Yang Ganteng Luar Biasa Kemudian Kita Mulai Penasaran Siapa Oh Itu Penghuni Baru Misalnya Dari Mana Jakarta Rumahnya Di mana Rumahnya Di blok A Misalnya Terus Kita Cari-cari Dan Akhirnya Terjadilah Hubungan Dengan Pria Ini Imam Ibn Al-Qayyum Pernah menjelaskan Bahwa Awal Terjadinya Maksiat Itu Berasal Dari Pandangan Orang Yang Tidak Bisa Menjaga Pandangan Matanya Maka Allah Akan Uji Dengan Berbagai Macam Maksiat Orang Yang Bisa Menjaga Pandangannya Itu Jauh Lebih Selamat Daripada Orang Yang Membiarkan Pandangannya Liar Betul Iya Enggak Ibu Kan Kita Selamat Alhamdulillah Misalnya Teman Kita Bilang Eh Kemarin Kamu Lihat Enggak Pas keluar Dari Masjid Muti'in Itu Ada Pasat Pam Yang Ganteng Luar Biasa Misalnya Pas Sat Pam Muti'in Baru Ganti Misal Gatau Saya Kemarin Langsung Pulang Buru Buru Karena Ada Tamu Di rumah Alhamdulillah Selamat Ya Allah Di antara Penjagaan Allah Itu Kalau Kalau Sudah Cinta Kepada Hambanya Maka Allah Jaga Pandangan Hambanya Untuk Tidak Melihat Sesuatu Yang Haram Ada Ya Entah Kita Buru Buru Akhirnya Dipalingkan Sama Allah Allah Itu Kalau Sudah Ridha Kepada Hambanya Kalau Sudah Cinta Kepada Hambanya Maka Allah Jaga Lisan Kita Untuk Tidak Terjerbab Kedalam Dosa Teman Teman Kita Sudah Ngomongin A B C D Kita Selamat Alhamdulillah Karena Kita Sama Allah Dipalingkan Tidak Mengetahui Masalah Itu Jadi Kita Tidak Ngomongin Orang Dan Ini Bentuk Penjagaan Allah Terhadap Hambanya Yang Sahih Maka Kita Minta Sama Allah Ya Allah Jagalah Diri Hamba Jadikanlah Diri Hamba Orang Yang Dicintai Oleh Engkau Karena Kalau Allah Sudah Cinta Kepada Hambanya Maka Allah Akan Menjaga Pendengarannya Allah Akan Menjaga Matanya Allah Akan Menjaga Kakinya Dari Sesuatu Yang Allah Azza Jalal Insya Baik Kemudian Diantara Ada Berpuasa Teman-teman Yang Keberapa Menahan Telinga Dari Mendengarkan Suara-suara Yang Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Puasa Itu Bukan Cuma Menahan Minum Dan Makanan Masuk Kedalam Mulut Termasuk Di Dalamnya Kita Menahan Telinga Kita Untuk Tidak Mendengarkan Sesuatu Yang Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Yang Keempat Diantara Adab Dalam Beribadah Puasa Adalah Hendaklah Merasa Dekat Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Dalam Setiap Keadaan Hendaklah Merasa Dekat Dengan Allah Dalam Setiap Keadaan Jadi Maksudnya Kita Itu Merasa Diawasi Oleh Allah Misalnya Kita Pas Siang Hari Kita Tahu Allah Melihat Kita Maka Hendaklah Lisan-lisan Kita Berdikir Kepada Allah Kita Tahu Di malam Hari Allah Melihat Kita Maka Bangun Untuk Beribadah Salat Malam Beribadah Tarawih Yang Biasa Kita Sebut Ibadah Tarawih Di dalam Bulan Ramadan Baik Baik Kemudian Di antara Adab Teman-teman Menghindari Berbagai Macam Hal-hal Yang dapat Membatalkan Puasa Itu Adab Ya Jadi Menghindari Hal-hal Yang Menjadikan Kita Akhirnya Berbuka Puasa Menghindari Hal-hal Yang membatalkan Puasa Baik Terakhir Di antara Adab Adab Adalah Memperbanyak Ibadah Ibadah Sunnah Yang berkaitan Dengan Ibadah Puasa Itu Sendiri Contoh Misalnya Kita Bangun Untuk Sahur Itu kan Ibadah Sunnah Ya Dan Kita Memperbanyak Ibadah Ibadah Sunnah Yang Mana Kalau Kita Biasa Menjalankan Ibadah Sunnah Maka Balasannya Allah Akan Mencintai Kita Jadi Di antara Cara Agar Kita Dicintai Allah Teman-teman Adalah Memperbanyak Ibadah Sunnah Bukan Hanya Mencukupkan Diri Dengan Ibadah Wajib Baik Sudah Kita Pelajari Bagaimana Adab-adab Berpuasa Maka Ketahuilah Bahwa Di antara Keutamaan Bulan Ramadhan Kalau tadi Keutamaan Bulan Puasa Sekarang Kita Belajar Keutamaan Bulan Ramadhan Itu Sendiri Di antaranya Bulan Ramadhan Itu Bulan Diturunkannya Al-Quran Masya Allah Tolong Jangan Ditulis Dulu Saya akan Sedikit Share Menjelaskan Bahwa Sesuatu Yang berkaitan Dengan Al-Quran Pasti Akan Allah Muliakan Ibu Kenapa Bulan Ramadhan Itu Bulan Yang Mulia Di antara Bulan Bulan Yang Lain Atau Bahasanya Bulan Suci Kalau Kita Kan Biasanya Nyebut Bulan Suci Ramadhan Kenapa Di antaranya Karena Di Dalamnya Diturunkan Al-Quran Dan Sesuatu Yang berkaitan Dengan Al-Quran Allah Akan Memuliakannya Kota Makhatul Muqarramah Adalah Buminya Allah Yang Paling Mulia Di antara Tempat-tempat Yang lain Diangada Di bumi Allah Kenapa Karena Di kota Makhalah Al-Quran Pertama Kali Diturunkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Malaikat Jibril Alayhi Salam Adalah Malaikat Yang Terpilih Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadi Pemimpinnya Para Malaikat Kira-kira Penyebabnya Apa Ibu Karena Al-Quran Diturunkan Melalui Malaikat Jibril Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Adalah Nabi Yang Allah Azza Wa Jalla Takhtirkan Menjadi Penutup Para Nabi Dan Nabi Kita Muhammad Sallallahu Wasallam Memiliki Banyak Kelebihan Di Antaranya Nabi Yang Menyempurnakan Menyempurnakan Agama-agama Sebelumnya Jadi Kalau Ada Agama-agama Yang Lain Yang Dianut Setelah Datang Islam Maka Semuanya Harus Meyakini Islam Itu Sempurna Kenapa Karena Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallallahu Diantara Mu'zizat Terbesarnya Adalah Al-Quran Maka Orang Yang Dekat Dengan Al-Quran Niscaya Hidupnya Akan Allah Muliakan Di Dunia Dini Akhirat Catat Itu Orang Yang Hidupnya Bersama Al-Quran Maka Pasti Bukan Lagi Ragu-ragu Tapi Pasti Allah Akan Muliakan Hidupnya Di Dunia Dan Di Akhirat Jadi Kalau Kita Pengen Dimuliakan Oleh Allah Maka Dekatlah Dengan Al-Quran Jangan Pernah Tinggalkan Al-Quran Bagaimana Caranya Baca Al-Quran Tadaburi Al-Quran Dan Amalkan Al-Quran Membacanya Sesuai Dengan Kaidah Kaidah Yang Berlaku Di Dalam Ilmu Tajwid Tadabur Artinya Adalah Belajar Tafsir Dan Yang Ketiga Adalah Diamalkan Kalau Kita Mampu Untuk Menghafalkan Dihapal Al-Quran Itu Kalau Ada Yang Tanya Ustazah Emang Kenapa Al-Quran Harus Dihapal Karena Kata Para Ulama Derajat Surga Itu Level Surga Itu Yang Akan Kita Tempati Berdasarkan Hafalan Al-Quran Yang Kita Hafalkan Dan Juga Kita Amalkan Ibu Besok Kita Akan Menjadi Seorang Yang Menyesal Manakala Kita Melihat Teman Kita Ternyata Surganya Lebih Tinggi Dan Ternyata Kita Tahu Teman Kita Dulu Waktu Masya Allah Maka Kita Akan Menyesal Kenapa Dulu Waktu Dunia Kita Tidak Ngafal Quran Apakah Alasan Usia Yang Sudah Tidak Lagi Mudah Kemudian Kita Tidak Menghafal Itu Tidak Diterima Di Sisi Allah Kemarin Khotma Terakhir Saya Menghadiri Khotma Kemarin Hari Ahad Itu Saya Menghadiri Khotma Di Akademia Doktura Fatima Hafizhullah Ta'ala Semoga Allah Menjaga Beliau Di Antara Khotma Tersebut Ibu Ibu Ada Peserta Nenek Nenek Usianya 80 Tahun Selesai Al-Quran Sekarang Usia Kita Usia Ibu Berapa Ada Yang Lebih Dari 80 Tahun Dan Menghafalnya Itu Kalau Sudah 80 Tahun Tidak Seperti Anak Anak Muda Anak 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 Muda Kayak Mbak Atun Mbak Isti Siapa Lagi Yang Masih Muda Cuma Dua Orang Itu Anak Anak Muda Lebih Cepat Menghafalnya Daripada Orang Sepu Tapi Allah Azzawajal Akan Memudahkan Siapa Yang Allah Kehendaki Jadi Bismillah Mulai Hari Ini Diniatkan Bareng Bareng Jika Allah Mudahkan Untuk Kita Menghafal Quran Bismillah Walaupun Cuma Satu Baris Ya Tidak Apa-apa Daripada Tidak Sama Sekali Tapi Usada Saya Kan Punya Orang-orang Yang Saya Selalu Setiap Bulan Itu Bersedekah Kepada Para Penghafal Al-Quran Itu Juga Boleh Tapi Lebih baik Lagi Kalau Kita Menghafal Karena Besok Orang-orang Yang Menghafal Al-Quran Akan Dites Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Dihadapkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Allah Memerintahkan Dia Untuk Membaca Al-Quran Bayangkan Nibu Di Hari Di mana Penghafal Al-Quran Berdiri Di Hadapan Allah Dan Akan Membaca Ayat Demi Ayat Yang Dibaca Di Dunia Ayat Demi Ayat Yang Dihapal Di Dunia Maka Ketika Itu Dia Baca Dengan Tertil Kata Allah Naik Ke Level Surga Yang Lebih Tinggi Baca Lagi Naik Lagi Baca Lagi Naik Lagi Sampai Dia Paling Tinggi Surganya Ya Masya Allah Dan Inilah Keutaman Yang Allah Beri Kita Tidak Mau Dan Ini Nasihat Untuk Diri Saya Dan Teman Teman Terkadang Kita Terlalu Sibuk Kesana Kemari Kesana Kemari Sampai Nggak Ada Waktu Barang Menghafal Al-Quran Satu Baris Saja Coba Dimulai Bismillah Ya Nggak Apa-apa Ustazah Satu Baris Nggak Apa-apa Yang Terpenting Kita Punya Niat Pengen Menghafal 30 Juz Ustazah Kalau Kita Cuma Menghafal Satu Surat Kemudian Allah Wafatkan Bagaimana Allah Sudah Tulis Pahala Ibu Menghafal 30 Juz Jadi Niat Itu Bagus Niat Yang Baik Itu Harus Kita Tanam Tidak Usah Kita Mikir Yang Jelimet Nanti Kepie Kan Biasanya Begitu Kan 30 Juz Banyak Ustazah Nanti Saya Malah Tidak Masakin Suami Jangan Begitu Pandai Pandailah Mengatur Waktu Sebelum Subuh Bangun Baca Al-Quran Dan Di antara Cara Metode Menghafal Yang Paling Mudah Menurut Saya Adalah Metode Tikror Dibaca Diulang 40 Kali Dan Sebelum Membaca Ayat Yang Akan Dihafal Ibu Paham Dulu Artinya Kalau Ibu Bahasa Arab Sudah Bagus Alhamdulillah Kalau Belum Dilihat Dulu Setelah Dilihat Dihapal 40 Kali Insyaallah Bidnillah Hapal Mantap Itu Insyaallah Dan Itu Butuh Kesabaran Kita Baru 10 Kali Aja Rasanya Berat Iya Bagaimana 40 Kali Baik Lanjut Antara Keutamaan Bulan Ramadhan Satu Lagi Adalah Bulan Ramadhan Itu Ada Satu Hari Atau Satu Satu Malam Dimana Disitu Ada Dinamakan Dengan Malam Laylatul Qadar Dan Malam Laylatul Qadar Itu Lebih Baik Daripada Seribu Bulan Barang Siapa Yang Dia Berjumpa Dengan Malam Laylatul Qadar Maka Seakan Akan Dia Beribadah Puasa Selama Seribu Bulan Coba Dihitung Seribu Bulan Kalau Tidak Salah Sama Dengan 84 Tahun Bu Ibadahnya Cuman Satu Malam Dapat Pahalanya 84 Tahun 84 Kan 83 Coba Seribu Dibagi 12 Berapa Tahun Dihitung Yang ahli Matematika Berapa Bu Berapa 83 Dibulatkan Jadi 84 Kita Kalau Pahala Pengen Yang Lebih Banyak Tapi Kalau Urutan Timbangan Badan Pengen Yang Lebih Sedikit Baik 84 Bayangin Bu Satu Malam Kita Beribadah Sama Saja Kita Seakan Akan Beribadah 84 Tahun Maka Ini Keistimewaan Yang Allah Beri Pada Diri Umat Nabi Kita Muhammad Sallam Dan Saya Ngerti Banget Bu Dulu Orang Orang Yaman Itu Kalau Sudah Memasuki Mau Memasuki Sepuluh Hari Terakhir Ramadhan Itu Mereka Sudah Mulai Bersiap Siap Bahkan Kalau Yang Kami Tahu Di Daerah Timur Tengah Itu Rata-rata Kalau Bulan Ramadhan Itu full Libur Sepuluh Terakhir Mereka Sudah Mulai Bersiap Siap Kemana Yatikah Satu Keluarga Yatikah Bareng Bareng Dan Ini Satu Keluarga Ibunya Maknya Bapaknya Anak Anak Semuanya Gak ada Yang di rumah Semua Yatikah Ya Masya Allah Dan Ibu-ibu Tahu Kalau Kita Lihat Berita Atau Kita Pernah Dengar Sebuah Informasi Bahwa Di Sepuluh Hari Terakhir Ramadhan Masjid Al-Haram Itu Suasananya Bluda Suasananya Tidak Seperti Hari-hari Biasa Saya Mendengar Informasi Bahwa Di Tahun Lalu Orang Yang Salat Di Sepuluh Hari Terakhir Ramadhan Kurang Lebih Bataknya Tiga Kilometer Dari Masjid Al-Haram Panjangnya Masya Allah Sampai Sebegitunya Ibu-ibu Karena Mereka Paham Usianya Belum tentu 84 tahun Usia Rata-rata Umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Sallam Itu 60 tahun Itu Satu Malam Sama Saja Kurang Lebih 84 Tahun Dan Kita Tidak Pernah Tau Kapan Namanya Laylatul Qadar Itu Tepatnya Jatuhnya Kapan Kita Diransiakan Allah Ya Makanya Kalau Sudah Mulai Masuk 21 Malam 21 Harusnya Kita Sudah Mulai Bangkit Tidak Lagi Murusin Dunia Kita Dan Ini Ujian Berat Biasanya Pas 10 hari Ramadhan Diskonan Muncul Semua 10 hari Terakhir Ramadhan Orderan Kueh Mulai Muncul Dan Ini Benar-benar Ujian Ujian Dari Allah Kita Mau Yang Mana Kita Mau Dunia Allah Kasih Kita Mau Akhirat Allah Kasih Hidup Itu Pilihan Kita Semoga Nanti 10 hari Terakhir Ramadhan Kita Disibukkan Dengan Beribadah Kepada Allah Dan Semoga Allah Menerima Amal Ibadah Kita Amin Allahumma Amin Ada Berapa Tadi Ketawan Bulan Ramadhan Dua Sebenarnya Banyak Banyak Ini Tapi Tidak Apa Dua Cukup Insya Allah Baik Ada Beberapa Hal Yang Ingin Saya Sampaikan Tapi Tidak Semuanya Diantaranya Ibu Kalau Mau Puasa Ramadhan Tolong Niatnya Dari Malam Hari Jadi Tidak Bisa Bu Yang Namanya Puasa Ramadhan Niatnya Siang Hari Atau Setelah Matahari Terbit Itu Tidak Dihitung Niatnya Dari Kapan Dari Malam Hari Ibu Sudah Mulai Niat Bahwa Besok Saya Mau Puasa Dan Harus Niat Kalau Tidak Niat Dihitung Puasanya Masalahnya Ada Dua Pendapat Apakah Boleh Niat Setiap Malam Atau Untuk Satu Bulan Para Ulama Membedakan Dua Ini Kata Ulama Yang Pertama Pendapat Yang Pertama Setiap Malam Pendapat Yang Kedua Boleh Langsung Dikumpulkan Untuk Satu Bulan Hanya Kalau Pas Kepotong Dengan Haid Ataupun Nifas Maka Dia Mengulangi Niat Baru Dan Di Antara Rukun Puasa Setelah Niat Ibu Ibu Di Antaranya Adalah Menahan Diri Dari Apa Apa Yang Membatalkan Puasa Itu Sendiri Mutiara Hikmah Official Menyikap Hikmah Di Balik Sunnah